Intro Ratusan peserta minggu pagi ikuti tradisi Bayun Maulid yang digelar di halaman Masjid Sultan Suryansah di Jalan Kuin Utara, Banjar Masin Utara. Pada kegiatan kali ini peserta tertua yang turut berayun ada yang berusia hingga 94 tahun. Untuk memperingati bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam warga kota Banjar Masin, tepatnya di kawasan Kuin Utara, Banjar Masin Utara minggu pagi menggelar tradisi Bayun Maulid di halaman Masjid Sultan Suryansah. Kegiatan keagamaan yang dikemas dalam tradisi ini merupakan kegiatan yang sudah turun-temurun digelar setiap tahunnya sejak zaman dahulu. Kegiatan tradisi Bayun Maulid kali ini diikuti sebanyak 820 peserta dari bayi, balita, remaja, hingga lansia. Untuk peserta tertua yang mengikuti kegiatan ini diisi oleh nenek berumur 94 tahun bernama Hajat Jum'ah. Anak dari Hajat Jum'ah, Paridah, mengatakan ibunya mengikuti kegiatan ini untuk menunaikan hajat karena sebelumnya nenek berusia hampir satu abad tersebut sudah berniat untuk mengikuti tradisi Bayun Maulid. SELAMDA IDI enggak mau benajer bermanjir memang biasanya Sementara pihak panditia Bayun Molit, Guru Muhammad Nur Yassin mengatakan peserta yang mendaftar untuk kegiatan ini sebelumnya mencapai hingga seribu lebih. Namun karena tempat tidak memadai, peserta akhirnya dibatasi untuk 800 lebih saja. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya kita sampai seribu lebih, ada sampai seribu dua empat, sampai seribu senatus ada. Cuma kebetulan ada beberapa kanjuran dari masyarakat karena wadahnya lada sakit, kemudian kapasitas muatnya memiliki segitu lalu ditahan sampai 820. Cuma harapan kami ke depan, kalau bisa ya lebih ditinggalkan lagi penitian. Pada kegiatan tradisi Bayun Molit ini, pihak panditia juga membagi-bagikan doorpress dengan hadiah utama satu tiket umroh dan satu unit sepeda motor, serta beberapa hadiah hiburan lainnya. Muhammad Lutfidarlan dan Pudael melaporkan dari kota Banjarmasin, Kalimata Selatan.